Anak bungsu Maya Estianti dan Ahmad Dhani, Duljailani, nampaknya semakin mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama kekasihnya, Tisa Biani. Maya Estianti mengungkapkan anak bungsunya Duljailani itu sudah berkali-kali membahas soal pernikahan. Karena itu, Maya Estianti memperkirakan Duljailani akan menikah lebih dulu dan melangkahi kedua kakaknya, Al-Ghazali dan El-Rumi. Apalagi Duljailani sudah sempat menyampaikan keinginannya untuk menikah sederhana di halaman belakang rumah ibunya, Maya Estianti. Kayaknya sih Dul ya, yang nikah duluan, soalnya udah ngomong nikah di halaman belakang rumah ini aja deh, bujar Maya Estianti dilansir dari Intens Investigasi Senin, 18 Maret 2024. Namun, matan istri Ahmad Dhani ini belum bisa memastikan kapan anak bungsunya itu akan menikahi Tisa Biani. Sebab, Duljailani pernah menyampaikan dirinya ingin melalui tahun 2024 ini dulu, dan baru akan fokus memikirkan rencana pernikahan setelahnya. Nggak tahu tahun berapa, soalnya dia bilang 2024 dulu, habis itu dia baru memikirkan akan fokus ke pernikahan, kata Maya Estianti. Meskipun Duljailani akan menikah lebih dulu dan melangkahi kedua kakaknya, ibu tiga anak itu mengungkapkan pernikahan anak bungsunya mungkin tak akan menerapkan adat pelangkahan. Karena Maya Estianti menyadari bahwa keluarganya terdiri dari berbagai macam suku, sehingga lebih baik menggunakan konsep internasional. Adat pelangkahan itu kan Jawa, kalau kita kan internasional, adat yang dari Jawa, Sunda, gadu-gadu, jadi nggak pakai, tutur Maya Estianti. Sementara itu, Maya Estianti mengatakan impian Duljailani menggelar acara pernikahan di halaman belakang rumahnya itu bukan untuk hemat biaya, tetapi tidak ingin rekod dengan segala pernah pernikahan. Menurut Maya Estianti, selera Duljailani dalam membuat acara pernikahan ini mirip dengannya yang tidak suka terlalu heboh dan akhirnya rekod sendiri. Terima kasih telah menonton!